Kita coba beralih ya ke berita berikutnya nih, soalnya pasti orang-orang udah pada tau ya, saat ada larangan mudik, mereka sudah mulai mudik duluan nih, jangan-jangan ya. Betul, aku cari cara gimana biar caranya kita... Betul, semakin dilarang kayaknya semakin tertantang gitu ya, tapi coba deh, kalau mau mudik kita perhatikan ulang ya, mari kita sayangi keluarga kita dan jangan lupa nih dengan kelengkapan administrasinya, ya termasuk protokol kesehatan, tes swabnya, kemudian bukti vaksin satu dan juga dua, karena kalau tidak nih bakal dikenakan sanksi. Nah, tiap daerah punya sanksi dan kebijakan sendiri-sendiri, kayak di wilayah Madiun, Jawa Timur, pemudik yang lalai akan diisolasi di bekas penjara tua yang angker. Kita lihat informasi. Siapa berani? Lambaikan tangan Anda. Di kota Madiun, Jawa Timur ini, Inliners, Pemkot sudah menyiapkan rumah tahanan militer yang dibangun Belanda tahun 1818 bagi warga yang nekat mudik lebaran tanpa menerapkan protokol dan aturan yang berlaku. Meski terlihat angker, di lokasi ini ada 30 kamar lho, Inliners, yang siap menampung sekitar 90 pemudik. Dia belum swab, dia belum vaksin. Dan pulang, tidak saya bawa ke sini, tidak saya cek dulu kalau dia nanti reaktif, ya rusak semua. Aset milik Kodam 5 Brawijaya ini, rencananya akan dijadikan tempat wisata tanpa merubah struktur bangunan yang ada. Ya, sebelumnya, boleh dululah dicoba untuk dijadikan tempat isolasi sementara pemudik yang tidak tertib aturan. Tapi harus diingat lho, walaupun sudah vaksin, ini bukan silver bullet, bukan jalan pintas, bukan yang tiba-tiba ujung-ujung kita punya imunitas. Karena setelah vaksinasi yang pertama, butuh setidaknya 14 sampai 20 hari untuk kita bisa membangun imunitas. Dan setelah vaksin yang kedua, butuh waktu setidaknya 28 hingga 30 hari untuk kita bisa dapat penyindungan penuh. Jadi, habis di vaksin harus hati-hati dan tetap harus memanfaatkan protokol kesehatan. Betul sekali ya. Oke, kalau gitu setelah ini kita akan jeda dulu, tapi setelah jeda kita akan kasih nih bagaimana seafood. Apalagi kalau kita bicara lobster, wuh, kayaknya nikmat banget nih mau disantap dengan seperti apa nih kira-kira kalau di berbagai negara. Nanti deh kita intip setelah ini jangan kemana-mana inliner, tetap bersama kami.